Dan bisa bus ring Kami mengundang beberapa santri Untuk membagikan opini mereka Tentang suatu persoalan Pembelajaran jarak jauh PJJ Atau pembelajaran tetap muka PTM PJJ kali ya Aneh sih PJJ Ketika Aneh melihat peluang PJJ Aneh menemukan disini Aneh bisa lebih berkembang Soalnya Situasi luar tidak kondusif Kalau Aneh sih lebih memilih PTM Lebih jelas gitu Bisa Anehnya langsung bostad Sama lebih seriusnya kalau di PJJ Banyak gangguan, banyak HP gitu-gitu dah PTM sih PJJ dan PTM itu punya kelebihan Keukuran masing-masing Jadi kita harus jauh lebih fokus untuk belajar Apalagi banyak teman-teman yang di sekolah Bisa jadi buat motivasi Di masa pandemi ini kan Jadi lebih aman Lebih Tentramat di rumah Kalau di Mahat kan Terlalu banyak Bercampur baur Dengan Santri dengan Asatidah gitu Ya PJJ ini banyak pendala Terus apa Di samping kita Ada Ketan ngepeng Kalau Aneh pere PTM PTM ya Belajar lebih efektif Tingkat konsentrasi Dan kefokusan kita Lebih tinggi Pasti semangatnya Dalam menuntut ilmu Lebih tinggi Dan lebih baik Dan lebih ikhlas Daripada PJJ Sebenarnya sih dari Kedua opsi itu Sama-sama ada enaknya Ada enggaknya Untuk pembelajaran PTM itu lebih Lebih efektif Lebih efisien Kenapa Kalau Jadi gini Kalau Kita ngomong nyaman Ya pasti lebih nyaman PJJ Tapi yang namanya belajar Maksudnya kita cari nyaman Kan enggak Belajar kita kan butuh serius Anak sih sebenarnya Dua-duanya Pernah keunggulannya masing-masing ya Dari segi kualitas Efektivitas Efisiensi juga Dua-duanya Pernah keunggulan masing-masing Bisa bantu orang tua Bisa Kumpul-kumpul Ya gitu deh Kan kalau PTM Di dalam doang Juga Jadi malas belajar Kalau di Kalau PJJ Kalau PJJ Kita belajar Kadang ada Apa aja gitu Kayak kendala teknis Di Google Atau di jaringan Kan ada aja Atau tiba-tiba Kuota habis Tata muka itu Lebih masuk ilmunya Kalau disini Saya gimana Ngerasa juga Pelajaran, tidur Proses belajar-mengajar Di PTM ini Lebih efektif Dan lingkungannya Juga lebih mendukung Selain itu Kalau di Mahat nih Kita bisa Mengasah kemampuan kita Baik itu di bidang olahraga Akademik Dan lain-lainnya Sebenarnya PTM dan PJJ Keduanya bagus untuk Sistem pembelajaran Tapi Untuk Seorang santri PTM Dianggap lebih penting Karena Yang namanya juga Penang pesantren Nah disana Kita berkumpul Untuk sering Menentu ilmu Sumber Atau media Pembelajaran PJJ Dirasa kurang familiar Untuk Sebagian santri Projek kita Malas-malasan Belajar Hapalan Dan juga berkurang Otomatis Mungkin ada santri Yang tinggal di Pulau sebuah daerah Jaringan internet Kurang bagus Maka PJJ dirasa Kurang efisien Untuk Seluruh kalangan santri Aladv 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 Aladv